Kejurahan Kria Internasional Setia Hati Trate Cup dan Festival Internasional Pencaksilat Seni 2022 digelar dalam rangkaian satu abad Pencaksilat Persaudaraan Setia Hati Trate. Dalam ajang yang digelar di Madiun, Jawa Barat, Kalimantan Barat mengirimkan sebanyak 17 atlet untuk ikut berbagai kategori lomba. Manager tim Nugroho Adi Yuwino mengatakan seluruh atlet sudah siap 100% untuk bertanding. Sebelum berangkat, para atlet sudah menjalani latihan dan optimistis meraih medali. Pada tahun 2017, atlet Kalbar sukses membawa pulang medali perak dari ajang tersebut. Tahun ini, Kalbar menargetkan bisa memboyong medali emas. Perwakilan Kalimantan Barat akan ikut lima cabang lomba dengan kategori dewasa. Kalau untuk Kalbar sendiri, mengikuti semuanya atau ada hanya berapa cabang? Kalbar diwakil oleh lima cabang. Untuk atletnya sendiri, ini se-uciya berapa yang akan dibawa? Kelas dewasa. Kelas dewasa, Pak ya? Kelas dewasa, 17 ke atas. Untuk sebelumnya, apakah baru kali ini mengikuti atau sebelumnya sudah pernah, Pak? Sebelumnya sudah seleksi di Kalbar, tingkat populisi, baru kita diri ke tingkat nasional di Kusat. Ini sekarang sudah tingkat nasional, Pak? Iya, tingkat nasional. Lomba akan berlangsung pada 3 September, yang dimulai dengan kirap budaya dari Sabang sampai Merauke, lalu berkumpul di Padepokan, Madiun. Samsul Hardi, Kompas TV Pontianak, Kalimantan Barat.